Halo, co-friends. Untuk mengerjakan soal ini, kita harus ingat bahwa perbandingan itu bentuknya adalah, nah, misalkan di sini A banding B, seperti ini. Nah, kemudian kita juga harus ingat, jika kita memiliki sebuah persegi panjang, untuk mencari keliling dari persegi panjang itu, rumusnya adalah 2 dikali dengan panjang ditambah lebar. Sedangkan untuk mencari luasnya, rumusnya adalah panjang dikali lebar. Sekarang pada soal ini diketahui sebuah persegi panjang berukuran, panjangnya adalah 15 cm, lebarnya adalah 10 cm. Nah, kita diminta untuk mencari perbandingan antara keliling dan luasnya. Pertama-tama sekarang kita akan cari kelilingnya terlebih dahulu, maka akan sama dengan 2 dikali dengan panjangnya 15 ditambah lebarnya 10. Maka sama dengan 2 dikali 15 ditambah 10 itu 25, sehingga hasilnya adalah 50 cm. Kemudian sekarang kita akan mencari luasnya. Luas itu rumusnya adalah panjang dikali lebar. Panjangnya 15 dikali dengan lebarnya 10, maka akan sama dengan 150 cm persegi. Nah, sekarang kita akan mencari perbandingan dari keliling banding luasnya. Maka, nah di sini kelilingnya itu 50 banding luasnya itu 150. Di sini dapat kita sederhanakan, masing-masing akan kita bagi dengan 50. Maka 50 dibagi 50 hasilnya 1, banding 150 dibagi 50 hasilnya 3. Nah, inilah perbandingan keliling dan luasnya. Maka jawabannya adalah yang B. Sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya.